Toilet gantung ini dibangun satu gedung bersamaan dengan pasar ikan tradisional di kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon. Keberadaan toilet ini diduga mencemari lingkungan dan biota-biota laut di Teluk Ambon. Bahkan sejumlah pedagang ikan di pasar ini menggunakan air laut yang diduga terkontamidasi limbah toilet. Sebelumnya pada Senin Siang, petugas gabungan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan, beserta sejumlah instansi terkait, telah melakukan monitoring dan pengambilan sampel ikan dan air yang digunakan untuk memastikan dugaan apakah ikan-ikan yang dijual terpapar bakteri Esersia coli. Keberadaan toilet ini juga menjadi perhatian bagi petugas yang melakukan monitoring lantaran perilaku hidup bersih harusnya diutamakan oleh pedagang agar ikan-ikan yang dijual tidak terkontamidasi bakteri. Itu sebenarnya tergantung dari istilahnya kita sendiri, di mana ya kalau masyarakat paham akan hidup sehat, insya Allah ya implementasinya juga terhadap lingkungan. Karena di lingkungan ini kan disitu ada dijualnya pasar-pasar ikan, jadi yang bisa mencegah kontaminasi dari toilet-toil tersebut.